Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkarenakan nama saya Walu Hamidani di menu 18.03.0032 disini saya akan menjelaskan aplikasi untuk memenuhi tugas akhir dari matakula sistem pakar Nah yang pertama saya akan menjelaskan tentang topik aplikasi ini yaitu untuk mengukur kerusakan komputer jadi user dapat memilih topik mengenai kerusakan yang dialami terus dia akan diberikan gejala apa yang dialami user tersebut maka akan maka sistem akan menampilkan solusi untuk gejala yang user alami Nah terus yang kedua latar belakang dari aplikasi ini yaitu dikarenakan dan sebulan lalu laptop saya mengalami kerusakan maka saya membuat aplikasi ini dengan memberikan beberapa solusi apabila user mengalami kerusakan untuk sekaligus untuk memenuhi tugas akhir matakula eksper sistem sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi ini yaitu form-form aplikasi ini ini adalah tampilan awal dari aplikasi ini nah dapat dilihat bahwa ada dua dua fitur login yaitu admin dan konsultan nah disini ada admin dan konsultan langsung aja kita memilih admin maka akan ke form selanjutnya yaitu login admin nah untuk mengamankan data-data yang sudah diisi oleh user atau juga setelah ini akan menampilkan form untuk data-data yang sudah diisi oleh user langsung aja kita akan isi yaitu admin username nya dan password nya juga admin login nah ini merupakan data-data yang sudah pernah diisi oleh user nah di bawah sini ada fitur hapus dan kembali nah hapus ini yaitu untuk menghapus data-data yang sudah dipilih oleh admin kembali itu kembali ke form awal tadi itu misalnya kita mencoba untuk hapus satu data misalnya saja kita hapus data al-din nah kita hapus nah disini akan ketampil tampil tampil fitur dialog dialog box itu mengenai keyakinan anda untuk menghapus keyakinan admin untuk menghapus data ini kalau yakin yaitu tekan lanjut aja tekan kalau tidak ya nah langsung otomatis terhapusnya ada juga dialog box untuk ketika berhasil data yaitu data berhasil data nah yaitu fitur selanjutnya itu kembali nah selanjutnya itu login untuk di bawah login di bawah ini yaitu konsultan nah disini dapat dilihat ada beberapa form untuk pengisian yaitu ada nama lengkap telepon device dan alamat nah disini saya kita mengisi nama lengkap misalnya saya kita terus telepon nah press kita mau pakai laptop alamat yang simple aja nah konfirmasi akan ketika user sudah mengisi user atau konsulnya setelah mengisi ini menggunakan konfirmasi nah muncul dialog box ketika data berhasil ditambahkan oke nah disini ada beberapa nah disini ada topik mengenai eh keluhan yang dialami oleh user ada monitor fan blue screen penyimpanan atau hardware lain nah bagaimana user bisa tahu kerusakan yang dialami user tersebut yaitu kita juga user dapat membaca di bawah sini ada beberapa info misalnya ada monitor tidak dapat menyala nah itu saya tahu kalau itu mengenai monitor atau tidak juga disini ada laptop mati ketika dipergunakan untuk bermain game nah bisa saja itu mengenai fan terus ada blue screen ada ntfs file system semakin maintenance hard disk web sector misalnya nah langsung misalnya kita memilih misalnya monitor selanjutnya nah disini sudah ada tertampil form kendala nah sama seperti form sebelumnya ada tertampil juga di bawahnya nah disini tertampil lagi supaya untuk mengikinkan user apakah benar user mengalami misalnya monitor menjadi gelap nah langsung saja kalau sudah yakin tekan selanjutnya maka akan keluar penyebab dan solusi nah misalnya tadi penyebabnya itu masalah lain yang bisa timbul adalah monitor menjadi gelap saat di Windows kemungkinan besar disebabkan karena setup driver untuk monitor tidak cepat yang sering terjadi adalah karena dalam keadaan on screen display setting setting frekuensi terlalu tinggi solusinya ada di bawah sini kita lakukan booting booting Windows dalam keadaan save mode dengan cara menekan F8 saat komputer loading Windows nah ini setiap komputer memiliki mode mode yang berbeda-beda tapi karena saya mau pakai boot ini saya booting seperti ini makanya saya mau pakai F8 setelah itu pilih jenis monitor yang cocok yang akan menentukan frekuensi maksimal yang akan ditampilkan oleh Windows nah kalau misalnya sudah user sudah dapat gambaran akan solusinya maka tekan saya konfirmasi maka data akan tersimpan di form admin tadi ini kan sudah ada log dialog box tentang dialog box ketika dia sudah mengisinya oke nah kita dapat melihatnya di form admin nah ada tadi ini penyebabnya nah kembali terus misalnya kita mau menambahkan lagi misalnya Satria Wijaya telepon device komputer alamat informasi nah data berhasil ditambahkan nah setiap pilihan yang tadi itu sama dengan cara yang saya jelaskan seperti tadi misalnya friend akan selanjutnya akan memilih tentang kerusakan yang dialami selanjutnya misalnya ada di bawah sini nah misalnya blue screen juga ada di bawah sini nah misalnya saja ketika user sudah mengisi data terus hmm tidak mau untuk memilih ini user dapat memilih kembali maka akan kembali langsung ke menu ini nah sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih